Di video kali ini, saya akan bahas tentang tutorial bagaimana caranya mengatasi akses ditolak di ZR Shiver. Jadi bagi kalian yang punya aplikasi ZR Shiver, namun saat masuk ke data atau folder sering ditolak seperti ini, saya akan mengasih tau tutorialnya, bagaimana cara mengatasi ZR Shiver akses ditolak. Halo bosku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Misalkan kalian ingin mengubah data atau ingin mengubah skrip Mobile Legends, namun ZR Shiver kalian tidak bisa dibuka. Sebenarnya, cara mengatasi ZR Shiver akses ditolak sangatlah mudah. Untuk langkah yang pertama, kalian buka dulu aplikasi ZR Shiver, dan setelah itu masuk lagi ke bagian Android. Dan saya akan masuk ke datanya. Nah disini saya akan coba terlebih dahulu. Dan disini muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, ini artinya tidak bisa masuk atau akses ditolak oleh ZR Shiver. Dan untuk mengatasi supaya akses tidak ditolak, kalian keluar saja dari aplikasi ZR Shiver terlebih dahulu. Kemudian masuk ke pengaturan atau setelan. Setelah itu, kalian cari manajemen aplikasi atau kelola aplikasi. Kemudian ketikkan file di pencarian. Jika di HP kalian muncul file, file saya, atau file manajer bawaan kalian, disini kalian uninstall atau cepat pemasangan. Jika tidak bisa diuninstall, kalian hapus test atau hapus data. Dan misalkan ini, setelah kalian copot pemasangan, seharusnya ZR Shiver kalian, aksesnya sudah tidak ditolak lagi. Dan kemudian disini kalian masuk lagi ke aplikasi ZR Shiver-nya. Dan misalkan saya akan masuk di com.mobilegen. Atau data untuk mobilegen. Sebentar saya cari dulu untuk data mobilegen-nya. Dan ini dia data mobilegen-nya. Disini saya klik dan disini langsung masuk. Untuk membuka filenya pun juga bisa. Jadi disini kalian bisa membuka file mobilegen kalian atau data mobilegen kalian. Dan kalian bisa masukkan screen apa yang mau kalian tambah screen-nya. Dan artinya untuk cara ini 100% berhasil. Jadi ZR Shiver kalian sudah bisa membuka folder atau data-data lainnya. Artinya ZR Shiver kalian aksesnya sudah tidak ditolak lagi. Dan disini saya contohkan lagi. Disini saya sudah masuk foldernya. Dan misalkan muncul seperti ini. Ini kalian klik gunakan folder ini. Kemudian kalian izinkan. Oke jadi seperti itu cara mengatasi ZR Shiver akses ditolak. Atau cara mengatasi folder tidak bisa dibuka di aplikasi ZR Shiver. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.